Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik untuk programmer pemula, lebih tepatnya lagi di bagian CSS dan lebih tepatnya lagi di bagian CSS yang membahas tentang tooltip. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu tooltip, tooltip itu kayak begini. Jadi ketika ada suatu teks atau suatu kalimat atau apapun itu, ketika di hover akan muncul sebuah keterangan atau biasa disebut tooltip. Nah, biasanya berisi informasi tentang apa yang kita hover itu. Dalam hal ini, contohnya aku bikin HTML ketika di hover akan muncul kepanjangan dari HTML. Nah, ini bisa kita capai dengan menggunakan pure CSS atau CSS aja tanpa menggunakan plugin orang. Dan tentu aja kalau kita pakai pure CSS, codingannya atau stylingnya bakal lumayan panjang. Nanti bakal aku liatin panjangnya kayak gimana. Nah, tips dan trik di video kali ini aku bakal bikin gimana cara memudahkan kita membuat tooltip. Nah, jadi bisa menjadi tips dan trik buat teman-teman gimana caranya membuat tooltip dengan mudah dan dengan cepat. Oke, nggak usah berlama-lama di sini. Kita mulai tips dan triknya sekarang. Untuk praktiknya aku udah nyiapin satu file namanya tooltip.html. Isinya masih struktur HTML 5 biasa. Dan kalau kita lihat, ini masih kosong. Ini aku pakai lab server ya. Jadi kalau aku ketik di sini, save dan bakal langsung berubah di sini. Oke, sekarang aku mau bikin, apa, yang tadi aku bilang kan kita bisa bikin tooltip dengan menggunakan CSS murni kan, CSS aja. Nah, jadi sekarang aku mau bikin tooltip dengan menggunakan CSS biasa dulu. Jadi aku bakal bikin H2 tooltip dengan pure CSS. Nah, aku bakal bikin sebuah div. Di div ini aku bikin langkah awal kerangka website adalah HTML. Nah, nggak peduli ya. Nggak usah peduliin ini kalimatnya, tapi yang mau kita tuju adalah membuat tooltip-nya. Terus di HTML ini aku bakal bikin sebuah span. Tutup span setelah HTML. Karena kita mau styling HTML-nya ini. Kalau aku save dan aku nggak usah refresh karena ada, udah pake lab server. Nah, masih kayak begini tulisannya. Jadi aku mau bikin ini ada garis bawah dan tulisannya bold. Kita bikin style aja. Kita bikin kelasnya span. Aku bakal kasih kelasnya tooltip. Di sini juga aku bikin tooltip. font-weight bold. Terus font text decoration underline save. Nah, udah ada garis bawah. Dan bold. Sekarang aku mau ketika di hover, kursor kita berubah ya. tooltip hover. Kursor berubah jadi info kah? Sebentar, aku cari dulu help. Ya, save. Nah, ketika kita hover, ada tanda tanya ya. Nah, aku mau ketika di hover ini, kursor berubah dan muncul tooltip di sini. Oke, sekarang kita bikin keterangan tooltipnya ketika di hover HTML ini. Aku enter aja. Aku kasih span lagi. Aku kasih kelas namanya tooltip text. Kayak begini aja. Kepanjangan HTML adalah hypertext markup language. Kalau kita lihat hasilnya. Nah, kayak begini ada di samping langkah awal, bla 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 bla. Sekarang aku mau styling tulisnya warna putih dan punya background warna hitam. Kita bikin lagi kelas tooltip text style-nya background color warna hitam, 0, 0, 0. Terus, color-nya warna putih, FFF. Kita lihat hasilnya. Save, refresh. Ah, nggak usah direfresh. Kayak begini. Kita kasih padding. Padding 5px. Save. Udah cukup gede, tapi aku mau lebih panjang, lebih lebar lagi. Berarti 5px dan 20px coba. Jadi, atas bawah 5px, kiri kanan 20px padding-nya. Nah, udah cukup. Ini terlalu runcing, aku mau kasih border radius biar nggak runcing. Border radius 5px coba. Save. Nah, oke, udah jadi. Ini udah sesuai yang aku inginkan untuk tooltipnya. Nah, ini kan muncul langsung ya, tanpa di-hover. Jadi, aku mau sembunyikan ini dulu. Untuk sembunyikan, kita bisa pakai visibility. Visibility none. Ya, kalau nggak salah. Coba dulu. Save. Bukan. Apa ya? Kalau visibility, aku lupa. Hidden. Ya, hidden. Save. Nah, udah tersembunyi. Oke, sekarang kita udah berhasil menyembunyikan ini, tooltip text-nya. Ini udah kita sembunyikan. Itu nggak muncul apa-apa. Nah, kerjaan kita selanjutnya adalah, aku mau tooltip kita muncul ketika kita hover. Nah, berarti kita bikin lagi. Plus, tooltip, hover. Nah, kalau di hover tooltip ini, apa yang mau diaplikasikan? Kita mau mengaplikasikan tooltip text. Nah, tooltip text ini hubungannya, apa ya? Saudara. Saudara itu apa ya? Bahasa Inggrisnya. Sibling. Ya, sibling. Jadi, kita bisa pakai simbol tambah. Terus, kita kasih tool. Sorry, titik, kelas, tooltip text. Nah, teman-teman kalau nggak tahu tentang siblings, tentang ini, apa, tentang child, tentang parent, teman-teman bisa nonton video aku yang ngebahas tentang CSS. Apa ya namanya? Lupa, nanti aku kasih aja ininya, link-nya. Biar teman-teman bisa pelajarin tentang ini kalau nggak tahu. Oke, lanjut. Kita mau ketika tooltip ini di-hover, tooltip text ini ngapain? Tooltip text ini aku mau muncul ketika di-hover. Jadi, ketika HTML ini di-hover, muncul tooltip-nya. Oke, yang harus kita lakukan adalah cukup visibility-nya menjadi visible. Save. Nggak usah di-refresh ya. Nah, sekarang ketika aku hover HTML, muncul deh. Tuh, jadi kita udah berhasil membuat tooltip menggunakan pure CSS. Kalau teman-teman lihat, ada lumayan panjang yang harus kita bikin stylenya. Ini dia. Nah, ini pure CSS, panjang ya. Sekarang aku mau ngasih tips dan trik gimana membuat tooltip ini nggak usah panjang-panjang kayak begini. Untuk tips dan trik-nya, aku menggunakan hint.css untuk membuat tooltip-nya. Nah, ini plugin-nya udah dibikin sama orang. Kita tinggal pakai aja. Teman-teman bisa mengakses di kusagra.dev.slab.hint. Nah, ini free untuk dipakai personal atau project yang diperjual belikan. Jadi, kalau teman-teman bikin project, terus di dalamnya ada in CSS, teman-teman boleh ngejual tanpa harus bayar royalty. Terus, download-nya juga kecil nih. 1,5 kilobyte, minified, dan gzip. Terus, apa ya? Ini ada banyak nih contohnya. Ada, kalau di klik, ini contohnya ya. Di klik, ada menu, sorry, tooltip-nya muncul bottom right atau dia ada di bawah dan lebih ke kanan. Terus, kalau bottom aja pas di bawahnya. Bottom left ada di bawah dan kiri dan lain-lain. Teman-teman bisa coba sendiri di ini. Oh iya, nggak lupa. Aku bakal kasih ini di deskripsi video. Supaya teman-teman nggak usah capek-capek tulis link-nya. Tinggal klik aja nanti ya, kalau udah nonton video aku. Nah, ini kita bisa juga mengganti warna dari tooltip-nya. Kan ini kan warna hitam aja. Kita bisa mengganti jadi warna success, warna hijau, info biru muda, dan lain-lainnya. Kita bisa juga nge-set ukurannya. Kecil kah, medium, atau besar, large. Ini ada banyak banget ya. Ini ada efek juga nih, bounce. Ada juga, kalau teman-teman nggak suka efek, nggak usah ada efek, bisa juga. Nah, ini fiturnya nih, keunggulan dia nih. CSS, kita nggak perlu pakai javascript. Jadi, dengan menggunakan ini, teman-teman memunculkan tooltip, nggak usah pakai javascript. CSS aja. Terus, kalau download juga kecil, ukurannya 1,5 kb doang. Terus, gampang banget dipakai karena no config require. Nah, nanti bakal aku liatin gimana gampangnya. Karena cuma cukup satu baris aja untuk membuat tooltip. Tooltip, kalau teman-teman bandingin tadi, kalau kita pure CSS kan, aduh, sorry, salah. Kalau kita pure CSS kan panjang banget nih, kita bikin stylingnya. Nah, dengan menggunakan hint CSS, kata dia easy to use, gampang banget dipakai. Karena cukup satu baris aja menggunakan attribute area label. Nanti aku liatin. Terus, works in all modern browser. Jadi, kalau teman-teman browsernya lama, coba aja dulu works apa nggak. Tapi, seharusnya kalau teman-teman udah update browser teman-teman, entah itu Chrome, Mozilla, atau Edge, dan lain-lain. Kalau udah latest update itu browser, seharusnya ini works. Ini CSS-nya. Nah, usagenya gampang banget. Tinggal dipanggil file CSS-nya. Terus, kalau mau pakai, tinggal kasih area label. Dan jangan lupa kasih kelas hint di mana letaknya. Oke? Itu aja perkenalan tentang hint.css. Oh iya, nggak lupa kita bisa pakai, dia ada github-nya. Jadi, di sini kan cara memakainya dengan cara download. Nah, kalau github-nya dikasih tahu, kita nggak usah download, kita bisa pakai versi CDN-nya. Jadi, teman-teman nggak usah capek-capek download, kita pakai versi CDN ini. Tapi, dengan syarat kalau teman-teman pakai CDN, teman-teman harus terkoneksi ke internet untuk memakainya. Sekarang, aku mau kasih tahu cara install hint.css. Jadi, ada dua cara. Ada cara download dan cara manggil yang berupa CDN itu. Nah, aku mau kasih tahu yang cara download dulu. Yang cara download, kita buka dulu website-nya. Terus, bakal ada button download. Teman-teman, tinggal klik aja buat download. Hasilnya bakal berupa file zip. Namanya hint.css-270zip. Nah, 270 ini merupakan versi yang sekarang. Mungkin kalau teman-teman nonton video ini di masa depan, bakal berubah versinya. Nah, teman-teman tinggal klik kanan aja, extract here. Nah, bakal di-extract dia. Jadi, namanya folder hint.css-270. Klik aja dua kali, ini isinya. Nah, teman-teman bebas memilih antara empat ini yang kita butuhkan file CSS-nya. Tapi, aku bakal milih yang versi minifight-nya hint.min.css. Nah, tinggal copy aja. Buka Visual Studio teman-teman. Supaya cepat klik apapun itu. Klik kanan. Terus, reveal in explorer. Jadi, kita nggak perlu cari-cari lagi. Kita langsung kebuka folder project kita. Nah, aku bakal masukin di folder CSS. Nah, sebenarnya aku udah ngopi ya ini berupa folder semuanya. Tapi, karena aku mau nunjukin ke teman-teman. Jadi, aku ulang aja. Aku copy berupa filenya aja. Buat ngebuktiin kalau kita ngopi filenya aja bisa. Nggak usah semua satu folder ini kita copy. Oke, jadi aku udah punya file hint.min.css di folder CSS-nya. Aku close aja. Udah selesai. Kita lihat. CSS terus style. Sorry, hint.min.css. Nah, ini kita udah berhasil meng-includekan file. Tapi, jangan lupa kita include-in di file ini juga. Tooltip. Pakai link CSS ini. Nah, harifnya menuju filenya. Filenya kan ada dalam folder CSS. Terus, namanya hint.min.css. Nah, kayak begini. Udah berhasil meng-includekan hint.css ke dalam file project kita. Ini cara pertama. Sekarang, aku komenin dulu. Kita coba cara kedua yaitu kita panggil dari CDN-nya langsung. Ini udah nggak. Perlu ya. Caranya ke GitHub-nya. Ini. Nah, teman-teman bisa pilih antara dua. Mana dia? Ini. JS Deliver atau CDN-JS. Terserah. Mau pilih yang mana? Aku pilih yang ini aja. Klik. Nah, bakal dipindahin ke CDN-JS.com, library, hint, CSS. Teman-teman tinggal pilih yang mana? Nah, karena aku mau pakai yang versi minified, jadi aku copy ini aja. Ini, copy link tag. Copy aja. Masuk lagi ke file project kita. Tinggal paste. Nah, udah jadi. Ini kita udah menginklutkan hint CSS berupa CDN ke dalam file project kita. Jadi, gampang banget ya. Terserah teman-teman mau cara download atau cara CDN. Tapi syaratnya kalau CDN, teman-teman kalau mau ngeliat hasilnya harus terkoneksi ke internet. Karena CDN ini bentuk online. Sedangkan kalau teman-teman udah download, gak perlu lagi koneksi internet buat ngeliat efek dari hint CSS. Sekarang kita bakal ngebuktiin kesimpelan kita dalam membuat tooltip menggunakan hint CSS. Aku bikin lagi disini H2 tooltip dengan hint CSS. Terus div, aku bakal bikin sebuah kalimat biasa aja. Menghias website bisa menggunakan CSS. Kayak begini aja. Aku bikin span. Ini jangan lupa span-nya ada di setelah CSS. Nah, caranya gimana? Kita lihat ini. Nah, caranya gampang banget. Kita cukup ngasih kelas hint. Ini letaknya di mana. Area label ini apa isi dari tooltip-nya. Nah, caranya kita tinggal kasih. Sorry. Spend, kelas, hint. Aku ikutin aja dulu ya, bottom. Jadi, kita mau naruh tooltip-nya ada di bawah. Terus, kita kasih area label. Kepanjangan CSS itu cascading style sheets. Kalau gak salah. Save. Dan lihat hasilnya. Nah, ini udah jadi. Ketika aku hover CSS-nya. Tuh, jadi deh. Tooltip-nya juga lebih bagus bentuknya. Daripada ini yang kita buat. Ini langsung muncul. Ini ada animasinya. Tuh, gampang banget ya. Pakai ini. Pakai apa namanya? Hint CSS. Tinggal kasih. Kelas hint. Bla 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 bla. Area label. Apa? Kepanjangannya. Udah. Kayak gitu aja. Sedangkan kalau pure CSS, lihat kita bikin kelasnya, terus bikin tooltip text-nya, stylenya panjang banget. Dibandingin ada banyak ini, ini cukup nambah satu baris ini doang. Nah, kelihatan ya. Jadi, tips dan trik kali ini untuk memudahkan kita membuat tooltip terbukti. Nah, sekarang kita coba apa aja yang bisa dilakukan di, ini, hint CSS. Kita coba masuk ke GitHub-nya. Kita lihat. Nah, ini nggak ada di sini. Aku mau bahas yang posisi dulu. Jadi, bottom tadi di bawah. Kalau kita ganti top, save. Refresh. Nggak usah direfresh. Terus, karena pakai apa tadi? Left server. Over, dia posisi tooltip ada di atas. Sekarang aku ganti jadi left. Seharusnya ada di kiri. Right juga ada di kanan. Tuh. Sekarang kita coba bottom. Balik lagi ke bottom. Dia ada di tengah. Bawah, bagian tengah maksudnya. Terus, kita bisa bottom left. Save. Dia ada di bawah, tapi lebih ke kiri. Tuh kan. Keliatannya lebih ke kiri. Kalau bottom right, dia bawah lebih ke kanan. Nah, teman-teman bisa coba aja gabungin top right, top left, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk posisi. Sekarang kita coba apa lagi yang bisa dilakukan oleh hint CSS ini. Nah, di hint juga bisa ganti warnanya. Kalau warna merah, error, kita kasih aja. Nih, kita ganti hint, error, save. Tuh, jadi warna merah. Nah, ini kan cuma satu biji-satu biji hint bla-bla-blanya, kelasnya. Sebenarnya kita bisa gabungin teman-teman. Hint nggak cuma satu doang. Coba. Nih, bottom right, save. Ada di bawah kanan. Kita kalau mau ganti warna jadi warna merah, yaudah. Spasi hint. Apa tadi? Danger. Save. Sorry, bukan danger. Aku lihat dulu. Hint error. Aduh, kok danger ya. Kebiasaan bootstrap kayaknya. Save. Nah, sebelah kanan. Jadi, hint ini nggak cuma bisa satu aja, tapi kita bisa berkali-kali. Sesuai style-style yang dikasih sama hint CSS ini. Jadi, ini untuk posisi. Ini untuk warna. Kita coba. Kita ganti jadi info. Save. Seharusnya warnanya biru muda. Tuh, berubah biru muda. Sekarang kita lihat lagi apa lagi yang bisa diiniin di otak-atik. Size. Kita bisa ngatur ukurannya. Yaudah, kita tetap warna biru muda. Kita kasih hint, dash, dash, small. Sebelum aku save, kita lihat dulu. Ini panjang ya. Nyamping itu, cascading style sheet. Kalau kita ganti jadi hint, small. Save. Nah, dia jadi ke bawah tulisannya. Ukuran dari, apa namanya? Tooltipnya kecil. Kita coba large. Save. Tuh, jadi panjang banget. Jadi besar gitu. Oke, itu untuk ukuran. Kita bisa juga pakai hint always. Hint always ini fungsinya tanpa di hover, tooltip kita bakal muncul. Aku udah save dan lihat. Sorry. Ini harus kita hapus kayaknya hint bottom right. Save. Sebentar kayaknya ada yang salah. Aku back. Aku lihat. Ini hintnya dashnya cuma satu. Harus dua. Save. Nah, kalau pakai hint always, tanpa di hover pun, tooltip kita muncul. Itu guna dari hint always. Kita lihat lagi bisa apa lagi. Kita bisa rounded. Jadi, kalau ini kan runcing ujungnya. Kalau kita pakai hint rounded, hint dash-dash rounded, save, dia jadi nggak lancip lagi. Nah, kita bisa bikin kayak gitu ya. Coba apa lagi yang bisa? No animate. Oke, untuk melihat animate, kita lihat hint always-nya ini, kita hapus dulu. Karena untuk melihat animate, animasi ketika hover, harus nggak always. Coba kita lihat ya. Tuh, animasinya kan kelihatan kan? Ada pergerakan tuh dari hilang, muncul pelan. Sekalinya kita coba hint, no animate, save. Kita lihat. Aku hover, langsung muncul kayak beam salah, beam sulap. Nggak ada pergerakan animasi. Nah, itu untuk hint animate. Untuk bounce no arrow, teman-teman bisa coba sendiri aja. Gampang banget. Tinggal hint dash-dash apa propertinya. Nah, kayak begitu aja penggunaan hint CSS. Ya, segitu aja video tips dan trik. Untuk kali ini, kita udah berhasil membuat tooltip dengan sangat mudah. Yang tadinya perlu berbaris-baris, ngatur style CSS-nya. Dengan adanya hint CSS, kita cukup bikin satu baris aja. Malah nggak nyampe satu baris, cuma bikin property class sama area label aja. Jadi gampang banget ya. Jadi teman-teman bisa pakai tips dan trik ini buat memunculkan tooltip kalau dibutuhkan, biar nggak capek-capek ngoding lagi. Oke, kayak biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini, silakan di-like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Terus hidupin notifikasi supaya kalau aku upload video baru, teman-teman dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Dan juga kalau teman-teman ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.